Kareno, gimana sih pendapat Kareno Barat tentang penginya mengenyang pendidikan setinggi mungkin? Menurut saya pendidikan adalah salah satu elemen atau faktor hidup yang sangat penting. Nah, kebetulan pendidikan itu sudah menurun sejak generasi kakek saya, almarhum Haji Omar Barat. Jadi beliau itu kelahiran 1917 dan sewaktu Indonesia itu belum merdeka, kalau saya nggak salah ya, 1941-1942 itu beliau sudah pergi ke Jepang untuk mengambil jurusan S1. Tepatnya di Waseda University. Nah, di situ kakek almarhum saya ketemu dengan nenek saya, menikah, melahirkan tiga anak. Salah satunya bapak saya, yaitu Rosano Barat. Nah, beliau juga kalau saya nggak salah tuh tahun 1972 atau 1974 ya, saya lupa deh. Nah, beliau juga sudah sekolah di luar negeri. Tepatnya di Waseda University juga di Tokyo, tempat yang sama dengan kakek saya. Dan turun ke saya, saya tahun 1998 itu pergi ke Swiss untuk mengambil jurusan sejak SMP kelas tiga. Tepatnya, jadi jauh lebih muda dari mereka. Waktu saya umur 13 tahun tentunya. Kalau kakek saya tuh, kalau nggak salah umur 25-an, bapak saya tuh 22-an, nah saya tuh 13 tahun. Jadi ini emang udah menurun dari generasi, udah tiga generasi ya. Maksudnya, kita tuh bahwa mengerti betapa pentingnya pendidikan ini untuk dicernak, dipahami, dan diaplikasikan dalam hidup. Walaupun itu di akademis, lifestyle on a daily basis, ataupun di dalam bisnis gitu. Jadi menurut saya ini adalah faktor yang sangat penting. Makanya, kita juga mengadakan acara event seperti hari ini, Beasiswa Online Scholarship Competition, yang akan menyeleksi, kalau saya nggak salah, dari 25 ribu peserta yang nantinya akan diseleksi ke 590 ya, S1 dan S2. Tapi, kalau saya nggak salah, 80 persennya untuk S1. Terima kasih. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News. Terima kasih. Terima kasih.